Terima kasih. Terima kasih. Yepi adalah temanku. Iya, aku tahu. Yepi itu adalah temanku juga, Minji. Apa benar seperti itu, Jadu? Yepi adalah temannya Jadu. Wah, kalian tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Persahabatanku dengan Yepi sangat istimewa. Kami punya banyak kenangan. Sebenarnya aku dan Yepi punya banyak kenangan istimewa. Minji, jaga Yepi baik-baiknya saat bibi di luar negeri. Wah, Yepi cantik sekali. Wow, Yepi seperti permen kapas. Benar tidak Minji? Iya, dia memang seperti permen kapas. Oh, Jadu. Tapi rasanya Yepi tidak seperti permen kapas. Halo, Yepi. Aku akan membuatmu cantik sekali. Jangan bergerak. Pola kotak-kotak. Aku minta maaf untuk kejadian terakhir. Aku akan menciummu sebagai permintaan maafku. Oh, sayang. Ini? Maaf ya, aku sudah mempermainkanmu. Aku bawa camilan untukmu. Baiklah, ayo tangkap. Yepi! Yepi! Mungkin memang benar-benar ada yang mengambil Yepi. Bagaimana kalau kita melaporkannya pada polisi? Tunggu dulu. Ayo, kita buat tim penyelidikan khusus kita sendiri dan cari Yepi. Kau tidak perlu melakukan itu, Jadu. Tidak apa-apa. Kita benar-benar ingin mencari Yepi untukmu. Kita. Kenapa kita? Ya ampun. Ada apa? Kalian tidak mau membantu. Lantas saja kalian mau. Terima kasih, teman-teman. Tapi bagaimana cara kita mencari Yepi? Penculiknya pasti belum pergi jauh. Apa maksudmu? Tanda buktinya adalah... Kotoran Yepi di sini. Masih terasa hangat. Jadu. Kalau dilihat dari kotorannya, menghilangnya Yepi belum lama. Ini disebut sebagai petunjuk penting. Kotoran itu jadi petunjuknya. Petunjuknya luar biasa. Jadi Yepi masih ada di sekitar sini? Ya. Petunjuknya pasti seseorang yang ada di sini saat tadi kita bermain. Saat kita bermain tadi, ada seorang pria tua. Tadi juga aku lihat ada pengantar makanan. Dan akhirnya pemuda yang misterius. Bisa disimpulkan. Menculiknya pasti salah satu dari mereka. Kalian ini tunggu apa lagi? Sekarang adalah giliran kalian. Eh? Eh? Apa sekarang giliranku? Jadu. Apa kau lihat sesuatu? Tunggu dulu. Aku rasa aku melihat seseorang. Eh, jangan tergerak. Eh, jangan tergerak. Aku merasa beruntung sekarang. Aku bilang jangan bergerak. Apa yang akan kita lakukan? Eh, kalian lihat ini. Dasar anak-anak. Nakal. Eh, keluar. Keluar cepat sana. Keluar. Jadu. Jadu. Bagaimana dengan Yepi? Aku melihat saat aku jatuh. Tapi aku tidak lihat ada dia. Jadi pria tua pemilik toko gada itu bukanlah pelakunya. Tersangka berikutnya adalah pengantar makanan. Bagaimana cara kita mencari pria pengantar makanan itu? Lihat di sebelah sana. Kita pergi. Ayo pergi. Hampir saja. Apa kau menemukan sesuatu? Tidak. Bagaimana denganmu, Jadu? Teman-teman, Jadu di mana? Apa yang kau lakukan pada Yeti? Apa yang kau bicarakan? Kepala-teman, Jadu di mana kali? Aku mohon jangan lakukan apapun pada Yepi. Mepi kau minta aku mengurusnya baik-baik. Siapa? Siapa Yepi yang kalian maksud itu? Yepi adalah anjingnya Mepi. Apa? 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 Maaf ya, aku alergi dengan anjing. Jadi aku mulai bersin-bersin setiap kali mendengar kata anjing. Anjingnya Mepi, Jadu di mana kali ini? Jadu di mana kali ini? Jadi semuanya akan dibagikan dengan anjing-anjingmu ya? Ya, dan aku akan membaginya dengan anjing-anjingku. Apa anjing? Rebus saja dengan bawang putih dan daun bawang. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan kembali kalau aku mau tanya hal lain ya. Sampai jumpa. Baiklah. Itu pria yang mengawasi kita saat bermain, kan? Dia adalah tersangka terakhir. Dia bahkan kelihatan aneh. Ya ampun! Apa yang akan terjadi pada Yepi? Minji, jangan khawatir. Aku akan selamatkan Yepi, apapun caranya. Itu pasti rumahnya. Baiklah, ayo pergi tim penyelidikan khusus. Kenapa kalian tidak mengikutiku? Aku takut. Bukankah sebaiknya kita langsung lapar polisi saja? Maksud kalian? Kalian akan diam saja sementara Yepi dalam bahaya? Maksud kami bukan begitu. Shhh. Terima kasih. Kami menerima laporan ada anjing yang hilang. Boleh kami periksa apa isi pancinya? Oh, tentu saja. Ayam! Ayam! Jadi anjing-anjing itu... Semua anjing-anjing terlantar, aku kasihan pada mereka. Jadi aku masakkan sup untuk mereka. Aku rasa anak-anak salah paham. Mohon kami! Ya, aku rasa kalian semua salah paham. Aku ini bukan orang jahat. Dolce, kau dari mana saja? Aku mencari kemana-mana. Lalu Yepiku... Yepi! 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 Oh! 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 Yepi punya teman betina. Teman betina? Jadi Yepi bukan betina ya? Iya, Yepi itu jantan. Apa? Jadi artinya Dolce adalah... Ya, Dolce adalah anjing betina. Yepi! Jadu aku minta maaf. Kelihatannya hari ini akan hujan. Tidak apa-apa. Bau dari kotoran tepat sebelum hujan turun. Itu kan favoritmu. Kau harus pergi. Ayo sana. Terima kasih, Jadu. Aku janji akan membantumu besok. Jadu, kau kelihatan cocok membersihkan toilet. Serius? Ini cocok untukmu. Ngomong-ngomong, aku ingin buang air. Boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Keluar. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku, aku. Kepala sekolah. Aku, aku akan. Aku minta maaf. Aku ingin mengarahkannya pada Dol-Dol. Dol-Dol. Awas kau ya. Tidak apa-apa. Airnya sangat kotor. Kau pasti sudah membersihkan dengan sungguh-sungguh. Apa? Aku bisa mencuci bajuku. Dan aku bisa mandi. Jadi jangan khawatir ya. Bapak, baik sekali. Ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Aku akan bersih-bersih lebih keras sekarang. Jadi airnya tidak akan kotor lagi. Tidak semuanya bisa menjadi kepala sekolah. Dibandingkan dengan guru yang membuat seorang siswi kecil yang tidak berdaya membersihkan kamar mandi. Hanya karena dia tidak mengerjakan PR-nya. Dia adalah seorang malaikat. Wih! Dasar teman yang menyebalkan. Ini hari yang cerah. Tidak akan turun hujan. Aku harap dia jatuh ke selokan. Ya oke Minji, semoga cepat sembuh ya Sampai bertemu besok, sampai jumpa Sakit kan? Minji itu sakit ya Terus kenapa kau tertawa disini Ibu dengar kau tidak kerjakan PR-mu kemarin ya Sekarang kerjakan PR-mu, kalau tidak Ibu, ibu selalu bilang pada aku untuk belajar setiap aku merasa senang Ibu bilang kerjakan PR-mu Ibu, aku ini coy jadu Iya aku pergi, aku pergi Ibu kan mengenalku sangat baik Apakah ini pertanda agar aku tidak mengerjakan PR? Itu adalah tanda kakak akan membersihkan kamar mandi lagi Kau bilang apa? Kakak selalu membersihkan kamar mandi Mimi Terdakwa coy jadu Terdakwa tidak mengerjakan PR-nya lagi, iya kan? Aku, aku, iya Ibu Li Kemarin kau tidak mengerjakan PR dan hari ini juga Apa yang kau pikirkan? Dengar ya, kau bersihkan kamar mandi selama satu minggu Benar, dia akan membuatku membersihkan kamar mandi selama satu minggu Kalo aku tidak mengerjakan PR Aku memohon, tolong jangan buat ibu Li datang ke sekolah besok Tolong biarkan aku mendapatkan guru yang lain Tolong berikan aku guru yang lebih baik dan bermauan Ini adalah keinginan Bapaknya tidak mengerjakan PR-nya saja Ya sudah, kalian jangan ikut campur Ayo cepat pergi tidur sekarang Aku mohon, aku mohon Tabulkan Aku berdoa sampai larut malam dan sekarang aku terlambat Kau terlambat, masuklah dan duduk di kursimu Kepala sekolah Ibu Li Mija tidak bisa datang ke sekolah karena ada keperluan pribadi Kenapa? Kenapa? Kenapa?static kenapa? Bapak akan mengajar kalian selama dia absen ya Ibu Li tidak bisa datang ke sekolah Berarti Apakah keinginanku benar-benar terujuk? Kalau kau baik, maka permohonanmu akan dikabulkan Itu tidak masuk akal, itu pasti kebetulan saja Hei, sebaiknya kau jaga mulutmu Apa kau pikir saat Minji jatuh itu adalah kebetulan? Apa? Maksudmu? Maaf, maaf, aku tidak bermaksud seperti itu Kalian tidak senang kita mempunyai kepala sekolah yang baik sebagai guru kita Daripada Ibu Li yang galak dan keras kepala Aku rasa, oh iya Apa hanya itu yang bisa kalian katakan? Memangnya, apa perlu aku menjelaskan semuanya untuk kalian? Tidak, cukup, cukup, cukup Kehidupan di sekolah akan lebih menyenangkan Apa yang ditulis di papan tulis? Kami belum belajar bahasa Tiongkok Jadi kami tidak tahu, Pak Begitu ya Apakah ada dari kalian yang bisa menulis nama Ibu dan Ayah kalian dalam bahasa Mandarin? Kami belum tahu, Pak Kami belum tahu, Pak Oh, baiklah Ya Haruska Lihat kan, dia hanya bersenyum dan tidak memaksa Bahkan saat kita tidak tahu sesuatu Baiklah, sampai nanti ya Ya, sampai nanti ya Semuanya tolong duduk ya Wah, susah sekali Jika kau menulis nama Ayah dan Ibu kalian dalam bahasa Mandarin Sebanyak seratus kali kalian akan mengingat Iya Kenapa nama Ayahku sangat sulit? Pak Kepala Sekolah, aku selesai Ini Boleh kan aku pulang sekarang? Tunggu dulu Apa? Kau menulis nama Ayahmu hanya sebanyak 88 kali dan nama Ibu 93 Mulai dari awal lagi ya Ayo cepat Ini Ya, kali ini terlihat bagus Sekarang kalian boleh pulang ya Kecuali Jadu, Dol Dol, Minji, dan Yunso Kalian tetap di sini Ayo sekarang mulai Iya, Pak Julesu pergi ke rumah Yang Hui untuk bermain dengannya Kalian pasti sangat mengantuk Bagaimana kalau sekarang kita belajar di luar ya Baiklah, anak-anak Ayo belajar di alam terbuka ya Ini jenis pohon apa? Itu jenis Azalea. Kau salah. Haruskah kita membaca seribu huruf mandarin? Sekarang kita selesai dengan seribu huruf mandarin. Berikutnya kita menanam tanaman di kebun sebelum pulang. Iya. Ayo anak-anak, ubah sekolah kita menjadi kebun bunga yang cantik. Buli, 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 buli. Apa? Kau bilang dia sangat baik. Jadu, sekarang bagaimana? Kau bilang guru kita pergi karena kau berharap seperti itu, kan? Kembalikan di buli. Kembalikan di buli. Aku akan mengatasi ini. Minggi, di mana? Kepala sekolah. Di sana. Dol-dol, aku akan membereskan ini. Jangan lupa. Hooray! Tolong, kepala sekolah. Aku akan menanam bunga. Jadi aku mohon biarkan yang lainnya pulang. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Aku minta maaf. Aku mohon kembalikan ibuli. Dia kakak kita. Tapi dia benar-benar menyedihkan. Aku mohon. Ayah. Jadu, apa kau merindukan ibuli? Aku pikir ibuli adalah guru terbaik di seluruh dunia. Kau benar. Aku tidak mau pergi ke sekolah. Kau membuat kita terlambat. Biar dia melakukan apa yang dia mau. Ibu dengar kalian memenangkan tempat pertama di kontes menulis huruf mandarin saat ibu pergi. Suara aku? Ibu bangga pada semuanya. Kerja bagus. Coy jadu. Ibu heran kenapa kau tidak berubah sedikitpun. Ibu. Ibu Li. Astaga. Ibu Li. Aku merindukan ibu. Oh, oke jadu. Bisa kau tolong lepaskan. Tidak. Aku akan memeluk ibu dengan nerak. Apa kau mencoba mengirim ibu lima sakit? Tidak. Menjauh darinya. Lepas pantainya. Pak Ju Yungpal tidak bisa datang ke sekolah sementara. Karena keperluan pribadi. Jadi untuk sementara Bapak akan menjadi guru kalian, ya? Iya, Pak. Aku tidur seperti bayi. Hei, anak kecil. Bukankah kau harus pergi ke sekolah? Kakak, aku sudah bilang jangan panggil aku seperti itu. Jadu, Mimi berkata dia tidak suka seakau memanggilnya seperti itu. Itu membuatnya sedih. Ibu, ibu lebih sering melakukannya. Memangnya apa yang membuatmu sangat lama? Aku tidak punya apapun untuk dipakai. Ibu, belikan aku baju yang baru. Itu hanya ada dalam mimpimu. Oh ya, ngomong-ngomong. Apa kau mau balapan ke sekolah? Anak kecil? Aku belum nentukan! Tidak! Tidak! Jadu membuatku telat lagi! Tidak! Jun akan mendengarnya! Tidak! 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 Mereka berdua terlihat manis Hei anak kecil Anak kecil Apa dia memanggilmu? Apa? Apa maksud? Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil Anak kecil, apa kau akan pulang sekarang? Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Kau jadi lebih baik dalam hal ini ya Kuntikan Oh iya, apakah kau temannya anak kecil ini ya? Aku kakaknya Oh, senang bertemu denganmu Senang bertemu denganmu juga Nama panggilan Mimi adalah anak kecil Dia agak pemalu ya, Jadu Kau tidak akan mempercayainya, saat di rumah dia adalah nona pemalu Hentikan Jadu Tidak, tidak Mimi, aku bilang aku minta maaf, sudah berhenti menangis Memangnya apa yang terjadi, berhentilah menangis dan ceritakan Tidak ada apa-apa, ini cuma bercanda antara saudara Ibu tidak perlu mengkhawatirkannya Tidak ada apa-apa Jadu memanggilku anak kecil di depan teman sekelasku Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku malu sekali pergi ke sekolah Apakah itu benar? Aku lihat, aku hanya senang melihatnya Mimi, aku minta maaf Tidak, aku tidak mau bicara padamu lagi Nakal sekali kau Apa yang ibu bilang tadi pagi? Apa yang kau lakukan? Jika seseorang memanggilmu anak tidak pintar? Hah? Pikirkan itu Maafkan ibu Aduh Mimi Ibu, bagaimana bisa ibu mengatakan itu? Ibu seharusnya berhenti setelah memarahiku Kau ini kenapa membuatnya menangis? Hibur dia sekarang Kenapa Kak Jadu mengatakan itu di depan, Jun? Aku benci Kak Jadu Apa yang harus aku lakukan? Ini dia Ini Wah, bagus Jun Dia sangat bagus hari ini Oh, ini sudah berakhir Ini silakan Tidak, Jun akan minum ini Tapi dariku lebih enak Tidak, dariku saja Hei, jangan bertengkar Aku akan meminum semuanya Apa dia tadi melihat kita? Aku harap tidak, karena kita sangat jauh Itu benar, dia pasti tidak melihat kita Apa yang kau lakukan? Oh, kau kakaknya Mimi yang kemarin Ya, kau mengingatku ya Wajahku memang tidak mudah dilupakan Jadi, kenapa kau? Apa kau mau ikut klub penggemar juga? Jun, aku pikir ada kesalahpahaman Aku membuat kesalahan kemarin Kemarin aku melembabkan Mimi di depanmu, Jun Maksudmu mempermalukan? Oh, iya Mempermalukan Pelembab adalah untuk pelembab udara Ya, aku tahu itu, Jun Tolong, lupakan kejadian kemarin dari ingatanmu Aku mohon Lupakan, ya Rasakan Apa yang kau lakukan? Siapa yang mengizinkanmu memegang tangannya? Aku rasa kau salah paham Apa? Aku salah paham? Aku tidak peduli tentang Mimi Aku tidak tahu bagaimana perasaannya padaku Kau tidak peduli Mimi adalah Ya, dia manis, tapi dia bukan tipeku Aku pergi bersamanya beberapa kali Karena kami menuju arah yang sama Seperti yang kau lihat Mimi hanyalah penggemar seperti yang lainnya Tidak lebih Itu saja Tidak peduli Hanya penggemar yang lainnya Ya, benar Aku tidak akan pernah mau melihatmu di dekat Mimi lagi Jadul Haa? Berhenti, berhenti Berhenti, berhenti Berhenti, berhenti Berhenti, kemana dia? Kenapa mereka tidak menyerah? Ngomong-ngomong, aku melakukannya lagi Seharusnya tidak terjadi Apa yang harus aku katakan pada Mimi? Halo, Mimi Aku sudah mencari tahu Dan aku rasa Jun itu bukan orang yang baik Dan kau tahu, dia itu suka merayu Jadi menurutku, dia itu tidak baik untukmu Kakak! Kakak jangan melembabkan cintaku! Ternyata kita itu sangat mirip ya Siapa ya? Aku, temannya Mimi Oh ya ampun Senang bertemu denganmu Kenapa dia di sini? Sepak bola, sepak bola Boleh aku bicara pada Mimi? Baiklah, tunggu sebentar ya Mimi Ada apa? Apa yang terjadi pada wajahmu? Kakamu benar-benar luar biasa Penggemarku sangat marah Aku harus meyakinkan mereka untuk melepaskannya Aku minta maaf Apa yang sedang mereka bicarakan? Aku harap dia tidak membicarakan itu pada Mimi Kakak sedang apa? Jangan minta maaf Terima kasih Aku mau sedikit minta tolong padamu Minta tolong? Apa? Apa? Selamat tinggal Tunggu sebentar Mimi Ayo lari Ada seseorang di sini Sepak bola, sepak bola ada di sini Aku mendengar kakak menemui Ju Ayo aku Karena apa yang terjadi kemarin Aku ingin bicara padanya Dan menyakinkannya untuk tetap berteman denganmu Apakah itu alasanmu mengubah wajahnya jadi seperti bola? Ya itu Aku minta maaf Mimi Aku tidak tahu harus bilang apa Aku minta maaf tentang masalah bola itu Jun memintaku untuk menjadi teman dekatnya Dia melakukan itu? Ya Jika aku membuat wajahmu jadi seperti bola juga Dia akan jadi teman dekat Ini Mimi Aku akan melakukan apapun untukmu Kau bisa menggunakan semua bola Sepak bola, bola basket, bola volley, atau baseball Ini cepat Ayo cepat Tidak apa-apa Aku bilang pada Jun aku tidak tertarik Kenapa? Ya itu karena Permintaan Ya mudah sekali Kau hanya harus mengubah wajah kakakmu menjadi seperti bola sepertiku Aku minta maaf Tapi tidak akan Aku suka orang lain Dan aku tidak tertarik padamu Oke? Aku Selamat tinggal Tunggu sebentar Mimi Cinta harusnya tanpa syarat Disamping itu Aku juga sudah punya pilihan lain Mimi Maksudmu kebanggaan diri Ngomong-ngomong Kau hebat Mimi Sangat hebat Sepak bola Sepak bola Sepak bola Sudah pergi Terima kasih Berhenti sekarang juga Kalau kau tidak berhenti Kami akan menyerangmu Perisai Monster Kau akan menyesalinya Leto Sinar emas Arah kau Mereka menang Sinar emas Sinar emas Siki 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 Itu benar-benar kekanakan-kanakan Not-not TV itu wajar Jangan samakan pertunjukan dengan kenyataan Jadi itu sebabnya kau menelpon stasiun TV dan merengkel-rengkel kepada mereka Untuk mengasihani karakter drama TV Sabdiasakitoyokimi ya Arah Itu karena aku sangat logon Kali ini adalah Sinar Ultra yang sangat kuat Arah Hamtrix Hamtrix Arah Arah Apa lagi kali ini Arah Ya ampun Arah Ibu tidak percaya ini Ibu tidak mengkhawatirkan anak-anak perempuan ibu Coy jaduh Aku tidak melakukan ini Kakak melitikku dengan menjadi kesatria emas Itu sebabnya aku jatuh di sana, Bu Ibu kan sudah bilang mainnya hati-hati Kalian ingin merasakan sakit ya, ha? Aku adalah pelindung dunia Tidak ada penjahat yang bisa melukaiku Coy jaduh Masalahnya ibuku menggunakan kekerasan dan bukannya bicara Monsters! Monsters! Monster cacar air Monster stroberi Monster lubang kancing ada di sini Bumi tidak aman Inilah kesatria emas Pelindung bumi Sinar kekuatan Sirlalah monster Kenapa kami selalu jadi monsternya? Kami ingin jadi kesatria emas Apa maksudmu bilang begitu? Kalian semua adalah monster Kami yang jadi jagoannya Apa kalian mengerti? Berhenti sekarang Aku adalah pemimpin kesatria emas Aku merah Kata siapa? Aku yang jadi merah Aku jagoannya Kesatria merah itu tidak gemuk sepertimu Itu Teman-teman, aku benar kan? Dalgi, aku benar kan? Iya, benar Itu sebabnya Aku jadi merah Karena itulah Aku akan membentuk tim Kesatria emas Kuning adalah minji Biru adalah galgi Benarkah? Hijau adalah jinsung mo Kami adalah pelindung bumi Kesatria emas Hei, coy jadu Kenapa kami tidak termasuk? Apa kau tidak tahu Kesatria emas itu adalah Pembela kebenaran? Itulah sebabnya kami harus jadi Kesatria emas Benar tidak menurut kalian? Iya, kau benar Coba pikirkan Bagaimana sikap kalian biasanya? Astanya Apa kalian benar-benar menganggap diri kalian pembela kebenaran? Baiklah, coy jadu Kalau kau ingin bermain seperti ini Aku akan membentuk pasukan monster Dan menyerang kalian semua Posisi ini bagus Benar tidak? Minji Turunkan kepalamu sedikit Baik Galgi Angkat tanganmu sedikit Sumok Ekspresimu Aku akan membalasmu untuk ini, coy jadu Serta mereka berat semuanya Baiklah Kita akan mulai pelatihan kita dengan Berlari melewati kerucut Lari sesuai ritmo Ingat kesimbangan kalian Lebih cepat lagi Hah? Ini tidak akan bisa Kalian lakukan seperti aku tadi ya Itu cepat sekali Berikutnya adalah memanjat tali Tolong Tolong aku Galgi Jangan seperti itu Berikutnya Untuk mengeluarkan sinar kekuatan Kalian harus kumpulkan tenaga kalian ke tangan Baiklah Ini waktunya latihan kepalan Sinar kekuatan Arhatan Kesatria kuning Apa yang sedang kau lakukan? Oh Bagaimana aku bisa menghancurkannya? Baiklah Ayo lanjutkan ke tempat latihan berikutnya Ya Bergerakmu lebih cepat Satu Dua Satu Dua Aku pulang Halo jadu Hah? Jadu Apa kau berkelahi lagi ya? Aku tidak berkelahi Lalu apa? Aku berlatih dengan teman-temanku Kau itu bukan prajurit jadu Kenapa anak SD sepertimu butuh pelatihan? Pelindung bumi Satria keadilan Satria emas Apa ayah tidak tahu? Jadu Apa kau tidak merasa malu kalau seperti itu? Soal apa? Oh ya Apa Kau tidak mau sepatu baru ya? Ayah akan belikan sepasang Benarkah? Tapi Ayah hanya akan belikan kalau kau pulang sekolah tanpa ada masalah apa-apa Ayah Apa ayah serius? Iya Ayah janji Tapi kau juga harus janji Tentu saja Halo minji Halo jadu Hah? Jadu Kau ini kenapa? Kio Rasakan ini Kalian kesatria emas akan kalah Aku mau Tolong Sepatu sneaker baru seperti yang dijanjikan Jadu Maafkan aku teman-teman Abaikan semua hari ini Aku akan dapatkan sepatu baru kalau bisa bertahan Aku bilang berhenti Kenapa kau lihat seperti ini? Kenapa? Kenapa? Hei Kau pikir apa yang kau lakukan? Hah? Ayo sini kalau berani Ayo maju Maksudku Aku cuma mau bilang Kalau kita harus bersikap baik pada yang lainnya Benarkah teman-teman? Jadu Dia bersikap aneh Lali Dia adalah kesatria penangkut Kita menang Kita menang Minji Maafkan aku Aku akan balas dia lain waktu Cepatnya Cepatnya Ayo Baiklah Kita akan berlatih pertempuran kafeleri Untuk hari olahraga Minggu depan Tim pemenang pertempuran hari ini Akan maju ke pertandingan final di hari olahraga Jadi berusaha sebaik mungkin Pasukan Godzilla datang Apa itu yang bisa kalian lakukan? Maju kalau berani Jadu Kami adalah Kesatria keadilan Dia pasti sangat ketakutan Apa? Kau bilang aku ketakutan? Jadu pendek Jadu pendek Jadu si pendek Jadu si pendek Jadu si pendek Kau tidak bisa biarkan aku jadi enak baik ya Baiklah Sekarang juga Kau akan membayarnya Biru Hijau Kuning Berani sekali kau mencoba menguasai bumi Saat kami para kesatria emas ada di sini Kami tidak akan biarkan kalian melakukannya kali ini Kesatria emas Bersatu Apa? Kesatria emas Ayo maju Kami akan mengalahkan kalian Kata siapa? Aku akan ambil bandomu Tidak boleh Aku dapat Jadu si pendek Jadu si pendek Jadu si pendek Jadu si pendek Bukan, nak. Sampai seperti ini, nak. Ibu? Ibu, dokter bilang aku tidak apa-apa. Lihat, aku sangat sehat. Aku tidak apa-apa, Bu. Benar, kan, dokter? Anak perempuan ibu sangat kuat, ya. Anak perempuanku memang sangat kuat, dokter. Lalu, ini siapa, ya? Bu, aku dadal. Maaf, ya. Wow, salju! Apa? Minit, benar, salju. Sangat cantik. Aku harus pergi. Anak-anak? Makanan sudah siap. Ibu, sampai nanti, ya. Haduh. Aku suka. Aku cuma liat itu. Aku tahu kalian ada di sini. Jadu. Halo. Aku bertanya-tanya kapan kau akan datang, Jadu. Bagaimana kalau kita perang salju? Kedengarannya bagus. Aku dengan Minji, ya. Baik kalau begitu. Kami siap melawanmu. Jadu. Oh, oke. Jadu. Jadu. Hei, kalian. Berhenti di sana. Ayo, berhenti. Tidak. Apa kalian mau bersuncur sekarang? Hei, Jadu. Apa kau tidak merasa lelah? Ayo istirahat dulu. Lelah? Bagaimana aku bisa lelah saat bermain? Jadu, apakah kau mau pergi bersamaku sore nanti? Hei, untuk apa? Tapi hari perayaan itu kan masih jauh. Jadu, nanti kau akan pergi. Tidak. Dia tidak akan pergi. Terakhir kali aku bertemu dengannya saat hari perayaan. Oh, aku tahu. Dia pergi kemanapun yang memberikan hadiah pada hari perayaan. Teman-teman, jangan berpikiran sempit. Ada kebebasan untuk lakukan apapun sesuai keinginanmu. Aku tidak pergi ke suatu tempat hanya karena mereka memberikan hadiah. Aku pergi karena sedang mencari tahu mana yang terbaik. Ngomong-ngomong, Minji. Hadiah apa yang diterima olehmu? Tuh, pamer. Mereka akan memainkan drama Natal dan kemudian mereka ikut bermain malam ini. Apa? Drama? Romeo, aku akan mendekatimu. Untungnya ada obat penawar yang masih menempel padamu yang akan membuatku hidup bahagia. Oh, Romeo. Wow, aku akan berhati-hati untuk tampil. Kalian tetap di rumah. Ya, kalian di rumah saja. Tidak, aku ingin melihat penampilannya. Aku juga, aku juga. Hentikan. Aku tidak pergi untuk bersenang-senang. Sebaiknya kalian dengar baik-baik. Aku akan pergi audisi yang akan mengubah hidupku. Ibu, tolong lakukan sesuatu. Ini. Baby, kau tidak bisa keluar seperti itu. Di luar itu sangat dingin, jadi pakai ini. Mimi, kau siap pergi? Iya. Sampai nanti. Aku akan mengurus mereka dengan baik, Bu. Minji, kau di sini. Dan kau mengajak Mimi dan Baby juga. Halo. Teman-teman, jangan berisik ya. Para laki-laki menuju bagiannya sekarang. Mereka pergi ke bagian perempuan di sebelah sana. Apa dia itu sutradaranya? Iya, benar sekali. Wow, dia terlihat sangat hebat. Apa yang mereka lakukan di sini? Kau bermain sebagai kepala unta. Dan kau bermain sebagai ekor unta. Tidak, aku tidak mau jadi unta. Biarkan aku menjadi bayinya. Aku ingin jadi pria bijak. Jadi kalian menentang kekuasaanku, ya? Oh, tidak, tidak. Aku akan melakukan yang terbaik. Bagus. Kalian berdua berperan menjadi unta. Kalian harus berjalan, makan, tidur, dan gunakan kamar mandi seperti unta. Kalian paham? Bagus. Bagus, selanjutnya. Aku tebak kau ingin tampil dalam drama ini juga, ha? Kepala unta. Aku tidak mau bicara padamu. Unta tidak bisa bicara. Hei ekor, ayo maju. Oke, kepala unta. Oh iya, aku ingin berperan menjadi ibunya. Tidak, bagaimana bisa aku bermain sebagai ibunya? Oh, tapi aku ingin sekali. Tentu kau bisa. Aku merekomendasikanmu. Dan kau punya rambut yang panjang. Jadi kau pasti bisa melakukannya. Benarkah? Bagaimana penampilanku? Apa aku terlihat seperti seorang ibu? Wah, itu tidak mungkin. Punya rambut panjang tidak ada hubungannya dengan berperan sebagai ibu. Apa? Bukankah aku harusnya mengimangatiku? Aku bilang jangan bicara apapun. Siapa yang berani bicara lebih keras dari sutradara di teater ini, ha? Oh, ternyata kau ini? Minji, di mana kau menemukan anak ini? Dia tahu aku berbahagia. Anak ini, anak ini sempurna berperan sebagai seorang anak. Sangat lucu dan tembeng. Kau adalah bayi yang sangat aku bayangkan. Maaf, permisi ya. Dia bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Jadi dia tidak bisa mengingat dialog apapun. Tidak apa-apa. Peran bayi hanya perlu berbaring di ayunan, kan? Ada apa? Astaga! Pemuran ibu kita ada di sini. Itu benar. Aku ingin merekomendasikan jadu untuk peran itu. Dia sempurna. Sempurna. Gambaran dari peran ibu. Dimana kau menemukan gadis cantik ini? Di kontes putri korea kecil? Ah, aku cuma ingin dipilih dari bakatku, bukan fisikku. Dan kau akan berperan sebagai seorang ibu. Hah, aku? Tapi aku kan tidak pernah beraktik selama ini. Itu tidak masalah. Oke, satukan tanganmu dan mulai berdoa. Seperti ini? Oh, sempurna. Luar biasa. Kau yang terbaik. Jadu, kau baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Minji, tolong jangan katakan apapun sekarang. Tapi jadu, ibu sutradara, di bagian mana jadu bisa berperan sebagai siapa? Coy, Mimi. Tunggu sampai kita di rumah. Oh, mata itu. Aku punya peran yang sempurna untukmu. Karena peran ini tidak bisa dimainkan orang lain. Benarkah? Ada peran seperti itu di sana? Iya, semua pertunjukan mungkin akan sukses karenamu. Wah, tidak sabar lagi ya. Sudah mulai ya? Terima kasih bagus. Baik, bud. Sekarang kami akan memulai pertunjukan drama spesial kami, Kelahiran Sang Bayi. Oh, itu doll-dollku. Dia sangat manis. Dalgiku juga bermain sebagai unta. Jadi, di mana dia? Oh, bintang itu. Ayo, kita ikuti bintang itu menuju tempat Sang Raja. Minggir-minggir unta. Ada lagi. Kenapa kau tidak bergerak? Apa yang salah? Ada masalah. Ada apa itu? Selanjutnya, peran ibu. Hai, ibu. Kau akan mengandung seorang anak dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Permisi, bagaimana itu bisa terjadi? Aku bahkan belum punya keluarga. Oh, ibu pikir dia masih terlalu pemalu untuk berakting. Ya, aku tahu. Baby, bersiaplah. Ini adalah bagianmu. Terpujilah, terpujilah, terpujilah. Terpujilah, terpujilah. Terpujilah kelahiran sang bayi. Terpujilah, terpujilah, terpujilah. Sangat mengemaskan. Ngomong-ngomong, pertunjukan hampir selesai. Kapan ya jadu muncul? Ya, dia berkata aktingnya luar biasa dan kehadirannya kuat, kan? Apa yang kau katakan? Apa itu benar? Raja baru telah lahir, tapi aku lah satu-satunya raja. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Siapa itu? Siapa? Ayo katakan. Tapi, ini tidak ada di skrip, kan? Itu bagus, jadu. Kau artis sebenarnya hebat. Ya. Dengar ya. Aku perintahkan pada kalian semua. Tahan semua anak di bawah lima tahun yang melahir. Oh, tidak. Jadu yang asli akan keluar. Iya, kau melakukannya dengan hebat. Ibu sutradara, ku harus setelah menghentikan jadu. Apa maksudnya? Raja sesungguhnya di pulau ini adalah aku. Coy Jadu, Raja Sesungguhnya. Aku yang terbaik. Ya, aku yang terbaik. Kau! Iya, iya. Apa kau juga berpikir aku tidak cocok memeratkan seorang ibu? Iya. Oh, hastaga. Iya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan belum berkeluarga. Kedua etikku dan kemunculanku sangat sempurna. Jadi kenapa? Kenapa kau harus bermain dari penjahat yang jahat? Jadu. Ayo keluar dari bangku. Apa yang kau lakukan? Lepas kataku. Peraninya kau merusak dramaku. Lepas kataku. Aku memakai rambutku untuk memainkan peran seorang ibu. Aku yang harusnya berperan dengan ibu. Bukan ini. Pertunjukan ini tidak bagus. Aku akan berperan jadi ibu. Aku akan berperan jadi ibu. Pokoknya aku akan berperan jadimu. Aku akan memperlihatkannya padamu. Bahwa hanya aku yang bisa memikirkan peran jimu. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau bilang kau kursus selama lima bulan dan hanya itu yang bisa aku lakukan. Ayo kesini dan duduklah. Ingat ya, siapa yang lari ketakutan dia yang kalah. Tentu saja. Ayo mulai. Sekarang kita akan bergiliran menceritakan cerita mengerikan. Minji, kau duluan yang mulai. Kenapa aku? Aku tidak suka cerita mengerikan. Benar. Kau bahkan tidak bisa menonton film seram. Dagi, bagaimana denganmu? Aku, aku dengar. Sekolah kita pada zaman dahulu adalah lahan pemakaman. Dan makhluk laki-laki masih hadir di sekolah kita berpura-pura jauh. Cina, 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 cina. Tidak, cuma itu. Siap sekolah, punya disini itu. Benar, itu cerita biasa seperti makhluk isu toilet kemermani. Paya sekali. Baiklah, aku akan bercerita pada kalian. Ini kejadian yang dialami oleh ibuku sendiri. Oh, cerita nyata. Ini kejadian aneh yang baru-baru saja terjadi. Oh, mohon jawablah doa harapan kami ini. Ini yang terakhir. Oh, kumohon, kumohon, dengarkan. Kumohon pastikan, ayahnya Jadu mendapatkan promosinya. Kumohon, kumohon, kumohon. Kumohon, kumohon. Kalau ibu melakukannya seperti ini, harapan ibu tidak bisa terwujud. Ya, ibu. Ayah pikir ibu ingin melakukan ini. Ibu tidak akan melakukan ini kalau ayah bisa dapatkan promosinya atas usaha sendiri. Berhentilah melakukan itu, bu. Ayah pergi kerja dulu. Ayah, ayo kembali ke sini dan ikut berdoa juga. Kumohon, kabelkan doaku. Kumohon, kumohon, kumohon. Mari, mari, mari. Silahkan, silahkan dipilih. Ada lagi, silahkan. Ini murah. Mau dipotong berapa? Ah, mungkin kita harus melakukannya bergiliran mulai besok. Tubuh ibu mulai terasa berat sekali. Ibu, kemana ayah pergi pagi-pagi begini? Ini kan hari Minggu. Ada upacara peringatan hari ini. Upacara peringatan? Ya, upacara peringatan yang diadakan oleh para kerabat pria. Upacara peringatan? Seharusnya ayah mengajakku pergi bersamanya. Aku kan bisa makan banyak makanan lezat. Hah? Ada kucing. Wah, dia lucu sekali. Ibu, ayo ke sini. Ya ampun. Kucing, jangan lari. Ibuku mungkin kelihatan menakutkan, tapi dia tidak menggigit. Jadi ibu menakutkan? Apa ibu mengatakan sesuatu? Apa? Ibu tidak bilang apa-apa. Ayo pergi ya. Jadu, ibu lelah sekali. Tolong nanti belanjaannya ditaruh di kulkas ya. Baiklah, akan aku lakukan. Ibu istirahat dulu ya. Aduh, aduh. Iya. Ini aneh sekali. Ibu kenapa hari ini ya? Aduh. Aku kan harus masak dulu ya. Tapi aku tidak enak badan. Itu jadu. Hah? Kekau siapa? Apa? Aku membeli tempat ini. Aku tahu kau melakukan sesuatu pagi ini. Benarkan. Dan berkat itu, aku bisa melarikan diri. Terima kasih ya. Apa? Ya ampun. Kenapa aku hanya punya pakaian murahan? Mulai saat ini, aku akan menjadi dirimu dan tinggal di sini. Tunggu dulu ya. Apa ini? Hei, jangan gunakan itu. Aku menyimpannya untuk acara spesial. Aku merasa seperti kembali hidup. Serum itu masih cicilan dan belum lunas. Beraninya kau! Sini maju. Aku tidak takut. Awas, Koya. Beraninya padaku. Awas, kau. Rasa, kan ini? Ibu. Jadu, singkirkan wanita ini dari ibu sekarang. Jadu, tolong. Jadu, cepat. Ibu tidak kuat lagi. Ibu, ibu kenapa hari ini? Aku jadi khawatir. Ya, ibu tahu. Ibu pasti bermimpi buruk. Itu hanya mimpi buruk. Apa sebaiknya aku perhatikan gadis kecil ini, ya? Gaitong! Gaitong, nenek di sini! Siapa itu? Aku akan lihat. Tidak kena. Maaf ya, Nek. Tapi tidak ada yang namanya Gaitong di sini. Aku rasa nenek pasti salah alamat. Oh, Gaitong! Coba lihat betapa besarnya dirimu. Anakku sayang. Anakku! Hei, Nenek. Kau ini telah salah alamat. Jadu, tutup pintunya dan kembali ke rumah. Oh, kau anak perempuan. Ya ampun. Ibu sikapnya aneh sekali hari ini. Biasanya ibu membawakan kantung wanita tua setiap kali ibu melihatnya. Ya ampun. Kenapa dia merepotkan dirinya? Oh ya, Nenek. Apa Nenek punya alamat tertulisnya? Oh, kau anak perempuan yang sangat sopan, ya? Orang tua membesar kamu dengan baik. Andaikan dia lebih cantik. Aku mendengarnya. Ini. Ah, rumah itu ada di sebelah sana. Oh, benarkah? Sudahlah permisi. Apa yang kau inginkan? Hmm. Tidakku sangka aku melakukan ini. Makanlah ini. Setelah habis, pergilah. Ibu, ibu ini kenapa? Maafkan aku, Nek. Ibuku sedang tidak enak badan hari ini. Oh, tidak apa-apa. Aku bukan tamumu atau apa saja. Tapi coba lihat makanannya. Apa kau tidak punya daging? Lihat ini. Tidak ada yang bisa dimakan di sini. Katanya tidak ada yang bisa dimakan. Tapi malah habis semua. Terima kasih untuk makanannya. Aku pergi sekarang. Ya, sampai jumpa. Sekarang ibu akan pergi ke kamar. Kunci pintunya setelah nenek itu pergi, ya? Ya, baiklah. Dasar, makhluk jahat. Keluarlah dari dia. Aku tahu dia bukan wanita tua biasa. Nenek! Ibu! Apa yang kalian lakukan? Kau itu hanyalah wanita tua biasa. Kembalilah ke tempat asalmu. Sekarang ini. Itu pasti bohong. Itu tidak masuk akal. Diam dan dengarlah. Ini cerita nyata. Cerita sebenarnya. Baiklah. Baiklah. Makhluk jahat. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Ibu! Nenek, aku mengerti kalau nenek tidak suka makanannya. Tapi kenapa nenek melakukan ini? Ibuku sedang tidak enak badan hari ini. Jadi kau sayang ibumu. Bagaimana? Apa tubuhmu masih terasa berat? Oh, tidak. Aku merasa enakan. Seperti ringan. Aku merasa sangat kuat juga sekarang. Apapun yang anda lakukan, terima kasih, ya? Baiklah. Kalau begitu aku pergi, bersikaplah baik pada Gaitong, ya? Mengerti? Ya, tapi kami tidak mengenal Gaitong. Orang-orang menyuruhmu melakukan sesuatu. Anggukan kepalamu dan jawab ia. Ya, akan aku lakukan. Dia benar-benar aneh, ya, Bu. Memang aneh. Apa? Apa kata ibu? Dia bertanya tentang Gaitong. Ayah, apa ayah tahu siapa Gaitong itu? Iya. Julukan ayah saat kecil adalah Gaitong. Neneknya ayah dulu memanggil ayah Gaitong. Itu artinya? Wanita tua itu adalah... Wanita tua itu adalah... Bersikap baiklah pada Gaitong. Mengerti? Jadi wanita tua itu adalah nananya ayahmu? Iya. Dan dia datang untuk mengusir makhluk dari tubuh ibumu. Iya. Itulah yang dipercayai oleh semua anggota keluarga aku. Wow. Cerita yang bagus. Makhluk itu memang ada, ya? Tidak. Itu tidak benar. Makhluk itu tidak ada. Aku kaget sekali. Di mana Dalgy? Aku kira dia di belakangku. Teman-teman. Dalgy! Kalian sudah selesai. Aku menunggu kalian di sini dari tadi. Aku terlalu takut untuk pergi ke dalam. Apa maksudmu? Kau bersama kami di dalam tadi. Aku datang agak terlambat. Jadi aku menunggu kalian di luar sini. Teman-teman, coba lihat ini. Cuma ada tiga pasang jejak kaki yang masuk. Apa? Itu artinya? Laki-laki yang bersama kita bukan? Dalgy! Makhluk anak laki-laki yang berada di sekolah kita yang menyamar sebagai murid itu benar-benar hantu. Hantu itu benar-benar ada, kan? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!